teman-teman aku mau kasih tahu kunci keberhasilan budidaya ikan dengan sistem biovlog jadi teman-teman kunci keberhasilan budidaya ikan nila dengan sistem biovlog itu terletak pada pompa atau aerator yang kalian gunakan aerator atau pompa dalam sistem biovlog ini memegang peran utama yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya ikan nila dengan sistem biovlog selain sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh ikan dan seluruh biota yang ada di dalam kolam pastikan juga aerator yang kalian pakai ini mampu mengaduk seluruh air yang ada di dalam kolam sehingga bakteri basilus bisa bekerja dengan maksimal mengubah kotoran ikan menjadi sumber pakan baru bagi ikan bagaimana menurut pendapat kalian selamat menikmati selamat menikmati